Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali para jamaah al-asran Mudah-mudahan semuanya kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah Amin Ya Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah kali ini saya ingin membahas fikir perihal kurban Karena memang sekarang momennya tepat kali ya Karena lagi idul adha Mungkin ini momen tepat jika saya menerangkan perihal kurban Apa yang menjadikan pertanyaan kali ini Misalkan ada seseorang yang ingin berkurban Tetapi kok setelah dicek-cek harga Hewan yang ingin saya kurbani itu Ternyata misalkan kambing ataupun domba gitu ya Ataupun sapi juga bisa gitu Kok setelah dicek harga kok ini Harga kambing yang betina kok lebih murah ya Daripada kambing yang jantan misalkan Sehingga memutuskan aku sekarang kurbannya pakai yang betina saja Tapi itu sebetulnya sah gak sih Kalau misalkan kita berkurban menggunakan hewan yang betina Aku pernah dengar katanya itu harus pakai yang jantan katanya ya Nah misalkan ada sedikit keraguan yang ada di dalam hati kita Nah bagaimana itu sebetulnya sah gak sih Kalau misalkan kita berkurban menggunakan hewan yang betina Insya Allah saya akan terangkan dengan jelas Di dalam kitab Bemajemu Syarah Muhadzad Saya ketemui pada juz ke-8 pada sahifah 290 Baik Nah sah gak ya Nah maka disini Bismillahirrahmanirrahim Ya sihut tadhiyatu bin dhaqari wabil untha bil ijma'i Nah ini langsung nih Langsung kepada jawabannya Disini dikatakan sah Kita melaksanakan kurban Hewannya mau hewan yang jantan Wabil untha Ataupun hewannya yang betina Bil ijma'i Ini sudah sepakat para ulama Nah jadi langsung udah bisa kita jawab ya Hukumnya itu adalah sah Jika kita berkurban meskipun menggunakan hewan yang betina Bahkan ini sudah ijma'i Sudah kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu Nah tetapi ada nih selanjutnya Apa yang lebih afdol dan apa yang lebih utama dan bagaimana cirinya Wafil afdoliminuhuma khilafun Tetapinya keutamaan dari yang barusan Mau jantan ataupun betina Itu khilafun Memang ada perbedaan pendapat ulama As-suhihu Ini kalau menurut Kalau yang sahih ya Nah kalau yang di enas Jadi salah satu matab imam as-safi'i Yang terdapat di dalam kitab wati Wabihi bahwa ternyata khilaf itu Maksudnya adalah perbedaan pendapat itu Jadi memastikan nih yang di enas Bahwa memang kebanyakan Ini kebanyakan para ulama berpendapat bahwa Yang lebih utama jika dibanding-banding Antara jantan dan betina Mana yang lebih utama Yang lebih utama itu adalah Hewan yang jantan Ya Apa? Hewan yang jantan Memang itu lebih afdol Lebih utama Tetapi kan tadi bukan berarti tidak sah yang betina ya Wali syafi'i nasun akhuru annal untha afdolu Tetapi ada juga nih ulama yang mengatakan Kata ini satu ulama mengatakan Bahwa yang betina itu yang lebih afdol Yang lebih utama Berarti ada khilafiyah Tetapi tetap saja dari kebanyakan para ulama Yang berpendapat justru yang jantan Yang lebih utama Baik akan saya bacakan dulu tanggung ya Nah jadi begitu ya Ada perbedaan pendapat Mengapa Kenapa Memang hewan betina Biasanya Itu lebih cenderung Apa itu Banyak dagingnya Katanya seperti itu Andaikan Misalkan Begitu juga kata ulama Andaikan kita mau memilih Pada saat ini Ada jantan Hewannya yang jantan Maka sebaiknya dipilih Yang lebih baik itu adalah Yang jantan yang memang Lebih banyak gajihnya Dari hewan tersebut Kalau misalkan kita mau berkorban Dengan hewan yang betina Maka yang lebih utama Yang lebih baik itu adalah Mencari betina Yang sudah tidak bisa Mempunyai anak lagi Jadi kalau Kalau di manusia Yang sudah monopos gitu Yang sudah tidak bisa Menghasilkan lagi anak Itu untuk pemilihan Hewan betina yang lebih baik Nah jadi itu ada tip selanjutnya Kalau kita ingin mencari Yang lebih afdol Ataupun yang lebih utama Seperti itu Jadi intinya Ya seperti itu Kalau misalkan kita mau memilih Hewan yang jantan Maka carilah Yang sehat Yang gagah Yang kuat Yang tidak cacat Seperti itu ya Kalau andaikan kita Mau memilih betina pun Ditambahi Selain sehat Selain Tidak cacat Selain kuat Selain gagah Maka lebih baik Cari Kalau yang betina Yang sudah tidak Bisa melahirkan lagi Anaknya Seperti itu ya Nah itu mungkin Jawabannya Jadi Apa Sudah bisa kita ketemui Sah atau tidak Maka jawabnya Sah Memang Meskipun yang lebih utama Itu dengan hewan Yang jantan Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu a'lam Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak jantan Mata Sampai jumpa Mata Sampai jumpa Terima kasih.